Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmai Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiladhi. Alhamdulillahiladhi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayydina muhammadin. Sayyidil anbiya wa mursayin. wa ala lalihim wa sahbihi ajma'i Amma ba'lul wa subhanakala ilmalana illa ma'alangtana indaka antarhalimul hadim Adratil ulama'il kira wal asadidakil kuha'a wal abahil muhtar'in wal kumaha'il muhtar'a hadirin yama'ah taklim yama'ah pengajian BMI dan MUI sekolah Jadul mohon maaf pada para nyama'an kami tidak menyebutkan satu persatu saking banyaknya para asadid para guru dan para perjalanan kedatangan mereka sudah lebih utama ketimbang disebutkan satu persatu hadirin rahimahumullah acara semacam ini sekurangnya ada tiga fikbah yang bisa kita ambil yang pertama kita kumpul lagi untuk menambah pengetahuan kata rasul manusia jangan merasa cukup jangan merasa kuas dengan ilmu yang sudah dimiliki pak saya mah ngaji sudah sering kita selesai di belakang merapak cukuplah yang saya miliki kata nabi alim orang alim gak pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki kata nabi alim ada 4 perkara tidak pernah merasa cukup terhadap 4 perkara masuk orang alim gak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki selalu kurang jadi bapak hadirin yang merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki contoh saya punya kiai di Teguhirang mantunya Mbak Asyum waktu tahun 70 bulan beliau meninggalkan Teguhirang nanti bertanya kiai mau kemana saya mau mengagi sama Imam Syafi'i dan saya yakin wafat itu di kota Maka kata beliau berangkatlah beliau untuk mengagi aminim Syafi'i di waktu itu saya menghafal Alfie'i kalau dapat 700 baik tinggal 300 jalan menjangkau aku satu setengah tahun harga saya 2 tahun mulai selesai eh beliau berangkat semangat saya berpura kayak gak yang membimbing berangkatlah beliau seingkatnya dan waktu saya mengaji apa kiai Ishak Yahya Gandaria itu ulama sebu di wilayah selatan termasuk beliau adalah saling krihnya saya yasin kata kiai Ishak Yahya salah-salah saya ketemu kayak di Teguhirang sedang membaca kitab Al-Ung Imam Syafi'i di depan makum Imam Syafi'i di Mesir wajah Al-Ung bener-bener ya kan ulama ya pindah tempat bukan meninggal wajah Al-Ung sampai tamat itu bagi kris gak pernah rasa cukup dengan ilmu yang dia di Al-Ung karena Imam Syafi'i yang sekian jilid jumlahnya Imam Syafi'i seorang ulama yang luar biasa yang lahir pada tahun 150 hijriat wafat 204 usianya hanya 54 tahun ilmunya luar biasa di dalam kandungan 4 tahun ramahnya umur 7 tahun hafal Al-Tuhan 30 usia 10 tahun hafal kitab muatot karangan yang sekian 10.000 hadis di hafal udah ngelotok kayak kayak apa nih udah ngelotok kayak Qur'an ceritanya dah ya udah di luar kepala semuanya Qur'an di mana kepala di mana ini ini yang dibaca semuanya dia ke Mekah karena banyak orang yang tau di orang yang alim banyak itu santri-santri Indonesia yang pada ngaji kepada dia Mbak Igris tapi wafatnya di Cirebon masa Cirebon dia itu orang yang alim tidak cukup dengan ilmu yang yang kedua singkat saja dengan hikmah kita ini sirakurrahim itu hikmahnya apa untuk melaksanakan sirakurrahim saling bertatap muka saling berkunjung musufahat sesama muslim mungkin hadirin pernah membaca sebuah kitab namanya Isyadul Ibar karangan Syed Zainuddin Binagul Ajiz Al Malibari seorang Malabar India murid daripada Syedul Hajar Allah itu pada babsyaturahim itu ada keterangan keterangan suatu saat Nabi Daud sedang melakukan pengajian ya alako begini datang malaku maus Israel datang penjelma 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 nah kata malaikat Israel rasul itu jamah kamu yang pakai jaket umurnya tinggal satu minggu ya ya kita takut 6 hari kedepan dia akan cabut ruangnya rapenya jadi dipanggil mas-mas ini tapi Israel datang usia kamu tinggal 6 hari kedepan meninggal 2 hari dah nanti akan dicabut ruang ini orang berapa orang manjir dalam rakyat dosa banyak main dapet kemudahan manjir ikat di depan empat itu selama 6 hari kedepan sirakurrahim bagus kepada teman saudara Anduin tolam kemudian sekian lama bah daud dan kitabnya nanti bisa yang itu halaman seratus saya baca akhir sebelum masih nabi daud ketemu orang masih hidup ini romantik kan rosu selama 6 hari sirakurrahim kepada sesama muslim kemudian kata habid daud wahai laki-laki kiranya kamu tidak mati tidak wafat seketika kalimatnya orang diperpanjang usianya ditambahin 20 tahun lagi jadi mati jadi dengan berapa sirakurrahim insyaallah umur kita Allah perpanjang kita punya pengurus dari MPUI dan DPI masih muda-muda nih muda-muda ya yang masih panjang juga doakan ya kedua ini pengurus kalau berikan taufik kita yang mampu mengajak umat untuk menuju dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tua-tua yang mendampingi mendampingi yang tidak yang muda-muda jadi yang muda-muda meninggal yang maju posisi mereka di depan istilah imam Tidupalik dalam matang itu apa kalau muhadir agak awal depan-depan ya pada barul indopah warma yalil mudopah yakni sholat anggubil iklim singkatnya jumlah indopiah mudop dan bila itu mudopnya dibuang maka posisi mudopil semula menjadi langsung koreata ay wastali akhlal koreyati artinya bila yang tua muda yang muda menempat posisi yang tua jadi mudopilanya naik ke depan jadi mudop ya jadi orang tua sudah mendampingi ada usia 80 betul iya ha 63 semuanya tuan saya saya baru 70 iya dia mundur naik putra ini jadi mudopil maju kira-kira kira-kira nah itu jadi hikmah yang kedua daripada kita lagi untuk menghubungan sirakur lahim jadi yang benar sirakur lahim itu salah salah bahasa ada dua ada bahasa itu yang yaidah ada dia ya ya itu bagus ya proyek itu rendah kalau dia yang benar ya pas dengan ibu kata saya kemudian yang ketiga yang ketiga hikmah kita kumpul bersama ya kita untuk memperkuat akhidah kita iman kita biar semakin kita lanjut siap semakin kuat akhidah kita dan kita punya anak cucu juga demikian kalau akhidah kita udah maaf insyaallah kita punya tegangan tanpa apapun kita bisa itu itu akhidah kalau dulu waktu tempo saya masih kecil itu di masjid di musholah dan di rumah rumah bukan musholah ya ampuh masih lampu minyak itu banyak itu anak-anak ibu dan papa itu melapaskan itu itu tentang akhidah sifat dua tujuh ditambah kau labatul hawa disi yang muh minak kiri wah daniyah kau tak begitu dulu ya sekarang yang dua puluh sudah hilang tinggal sifatnya habis asal menjelang maghrib pada nyipat semua orang wadun hilang 23 sifatnya sifatnya doang ya tadi ya apa ini nyipat sifatnya di gelok gelok hal muda 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 merah yang tampak ya ya berapa kalau nyipat kamu jadi dua puluh hilang tinggal sifat Tuhan berlangkah sekarang yang yang tidak perlu sekali kita kita dan kita kalau akidah kita insya Allah kuat kita punya apa yang terjadi kita kembali pada pesat ini mau menempatkan waktunya kita hadirin yang ikuti dalam yang kita pilih yang penting walaupun tersingkat yang penting masuk iya 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 bagus pak anda sama ikuti nama saya iya iya apa ya yang penting walaupun pendek yang penting ma apunya nah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dengan niat yang baik kita mendapatkan roka Allah yang kuasa nabi pernah mendoakan umatnya Allah umat barik di umat tubuh mulia ya Allah berkatilah umatku di pagi amin ya sampai tadi kita sholat jamaah kita lanjutkan dengan kajian hidup kita dunia kuat dunia kita baik akhirnya kita juga baik dunia yang penting badan sehat makan makan perasa nikmat ya tidur perasa minyak ya kontrakan banyak ya duit berlimpat mobil menghilang ibadah itu itu nikmat dunia akhirat jauh lebih indah berlimpat itu surga tempat orang-orang yang beriman dan berbuat perbaikan nanti hidupnya kita mencapai di akhirat kita akan merasakan nikmat akhirat luar biasa akhirat surga yakini semuanya calon-calon penghuni surga kenapa mukanya pada kelihatan dari muka kelihatan tidak matanya medih nah sekian dan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah hasil liputan video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai mohon di like subscribe dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh